Siapakah sebenarnya Nabi Palsu? Mereka bermuduat kepadamu penglihatan bohong. Jadi ciri Nabi Palsu itu juga membuat pembuatan dan penglihatan bohong. Ya contohnya, ada yang mengatakan misalnya, matahari terbelah dua, misalnya gitu, itu bohong itu. Karena kalau matahari sampai terbelah, maka yang terjadi dunia ini boleh dibilang hancur berantakannya. Ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dia menyampaikan ramalan-ramalan kosong. Banyak hal, misalnya kiamat hari Kamis, misalnya begitu ya. Itu ramalan kosong. Orang menunggu-nunggu tahunnya tahun berapa. Nggak usah bacakan hari, tanggal, cukup tahun. Itu kalau memang dia hanya meramal harinya, saya juga bisa jadi Nabi. Jadi ciri-ciri Nabi Palsu berikutnya, dia mati oleh perang. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Harapan itu contoh dia menjanjikan sorga. Menjanjikan sorga seperti tempat bordil, pelacuran ya. Itu harapan kosong. Mungkin dia salah baca, Ahmad kok jadi Muhammad. Dari mana jalannya? Dan Nabi itu hanya dibicarakan kepada orang-orang Israel, tak? Tidak ada dibicarakan kepada orang Arab. Baca baik-baik ayat itu, surah 61, ayat 6. Kubukakan dulu sama kau. Biar paham kau membaca Al-Quranmu sendiri. Melihat ya. Surah 61, ayatnya ke-6. Tidak ada dikatakan Nabi itu dari Arab. Tidak ada. Dan ingatlah ketika Isa Pursama yang berkata, Wahai Bani Israel. Jadi Nabi ini untuk Bani Israel. Sementara Muhammad bukan Nabi untuk Bani Israel. Sesungguhnya aku tusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelaku, yang namanya Ahmad. Tidak ada dibilang dia dari bangsa Arab. Tidak ada dibilang untuk orang lain. Ini kepada Bani Israel. Mana ada Nabi orang Israel berasal dari luar Israel? Tidak ada itu, Tad. Baik, saudara-saudara sekalian senang bisa berjumpa kembali di channel ini bersama saya, Davi Seguna. Saya telah beberapa hari saya absen karena adanya berbagai kesibukan dan pelayanan. Dan saya berdoa, berharap, kiranya kasih Tuhan Yesus yang nantiasa menyertai kehidupan. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, dan berbagai tugas tanggung jawab pelayanan. Tentu saja untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di episode kali ini saya akan menghadirkan sebuah perdebatan yang sangat mengembirakan bagi orang Kristen dan begitu memelukan bagi umat Uclim. Mengapa tidak? Dalam perdebatan ini Kristen diwakili oleh Rudy Yohanes alias sang debaters dan dari pihak Uclim itu diwakili oleh Ustadz, bukan Ustadz sebenarnya, Yusuf P.A. dalam topik bahasan tentang Nabi Palsu. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan catatan bahwa dalam perdebatan ini si Yusuf P.A. jelas-jelas tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan Rasul dan mana yang disebut dengan Nabi. Artinya dalam konteks perdebatan ini Yusuf P.A. menempatkan Paulus itu sebagai Nabi dan karena itu dia menyebut Paulus sebagai Nabi yang palsu. Sementara sangat jelas bahwa Paulus bukanlah seorang Nabi tetapi dia hanyalah seorang Rasul. Dan pada saat yang sama beliau mati-matian membela jika Nabi yang satu-satunya berasal dari Arab ini adalah benar-benar Nabi dan bukan Nabi Palsu. Tetapi penegasan Yusuf P.A. ini dimentahkan oleh sang debaters atau Rudy Yohanes dengan menghadirkan ciri-ciri seorang Nabi Palsu berdasarkan perspektif Alkitab dan itu semuanya bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi M. Dengan demikian dalam perspektif Kristen jelaslah bahwa Nabi M itu yang satu-satunya berasal dari negara Arab dan bukan berasal dari Bani Israel bahwa beliau adalah Nabi Palsu. Sebelum kita lebih jauh menanggapi kita simak saja dulu perdebatan selingkapnya. Tema yang diangkat pada malah hari ini tentang permasalahan siapakah sebenarnya Nabi Palsu. Ya, Nabi Palsu yang dimaksud Bible gitu. Nah kalau Nabi Palsu di dalam agama Islam sudah ada sejarahnya. Nah, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kan kayak gitu. Kalau di dalam agama Islam ya kita mengenal Musailamah Al-Kadzab dan itu telah diperangi oleh sahabat Rasul kita. Nah, berkaitan tentang masalah Nabi Palsu sebenarnya materinya di dalam agama Islam sudah paripurah dan muslim-muslim semuanya sudah mengetahui ya sudah mengetahui tentang permasalahan Nabi Palsu di jaman para sahabat Nabi. Ya, jadi seperti itu. Jadi, jangan sampai ada Nabi Palsu lagi di jaman sekarang gitu ya. Nah, di sini saya hanya menekankan ya selain Nabi Palsu ada juga nanti Dajjal yang keluar kan kayak gitu. Nabi Palsu seakan-akan dia itu seperti pengajaran yang benar. Nah, itu sama mirip dengan Dajjal dan sama juga yang akan kita bahas malam ini tentang permasalahan Nabi Palsu. Ya, Bapak-Ibu semuanya sebagaimana biasanya saya akan opening ya opening, mendakwahkan agama Islam dengan ikhlas dengan cara yang terbaik ya menyeru Tuhan gitu. Semoga saja video ini, live streaming ini menjadi jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam yang mau berfikir. Pertama-tama, saya menyampaikan Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mu'idzatil hasanah wa jadilhum billati hiyya aham Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi, di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk berdiskusi lalu apakah tujuannya itu adalah lawan diskusi kita? Jawabannya bukan, Bapak-Ibu. Tetapi, arahnya adalah orang yang mau menggunakan akalnya orang yang mau menggunakan otaknya sudah dikaruniakan otak semoga dia mau memakai gitu ya untuk otaknya mau berpikir ya dengan akalnya yang mana yang benar yang mana yang sesat. Karena apa? Nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu dia mengajarkan hal yang sesat-sesat. Nah, maka dari itu akan kita kuas malam ini saya akan tunjukkan siapa itu Nabi palsu. Ya, kalau di dalam agama Islam jelas, ya jelas sudah paripurna tentang masalah musailam hal kazab. Jadi, saya tidak perlu mengulangi itu. Nah, terus apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi palsu? Jelas bukan? Seorang Nabi itu mempunyai konfirmasi ya, di dalam kitab suci. Contoh, Nabi Musa ya, Nabi Adam karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Nah, konfirmasinya di dalam kitab suci Al-Quran termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dalilnya ya banyak dalilnya وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul ya, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قُرْآن سُرَهَ الْفَقْتُ ya, Muhammad itu utusan Allah kan banyak itu ya banyak di dalam Al-Quran beberapa ayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul ya, nah jadi seperti itu di dalam Al-Quran kita saya rasa pembahasan tentang masalah Nabi palsu atau Rasul palsu ya, tidak perlu lagi bahas di dalam agama Islam karena tidak akan ada celah pembahasan ini untuk menyerang orang Islam ya, tidak akan ada celah jadi seperti itu baik Bapak Ibu semuanya mungkin itu saja yang saya sampaikan saya akan paparkan tentang Nabi palsu kepada Bang Rudy Yohanes jadi simak baik-baik dan catat dalilnya baik, silakan Bang Rudy kawan-kawan nah, sekarang dari sudut pandang Kristen ya apa ucapan Kristen atau Bible itu tentang Nabi palsu Alkitab menjelaskan saya ambil dulu di Yeremia ya Yeremia 14 ayatnya yang ke-14 dikatakan gini jawab Tuhan jawab Tuhan kepadaku para Nabi itu bernubuat palsu demi namaku aku tidak mengutus mereka jadi Nabi palsu itu tidak pernah diutus oleh alanya Abraham Isa dan Yaakob tidak memerintahkan mereka jadi dia tidak pernah mendapat perintah dari Tuhan dan tidak berfirman kepada mereka yang penting di garis bawah di sini tidak berfirman jadi ciri Nabi palsu itu tidak pernah mendengar firman dari Tuhan mereka bermuduat kepadamu penglihatan bohong jadi ciri Nabi palsu itu juga membuat pembuatan dan penglihatan bohong ya contohnya ada yang mengatakan misalnya matahari terbelah dua misalnya gitu itu bohong itu karena kalau matahari sampai terbelah maka yang terjadi dunia ini boleh dibilang hancur berantakannya nah oke sekarang kita masukkan lagi ke yang berikutnya ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri dia menyampaikan ramalan-ramalan kosong banyak hal misalnya kiamat hari kamis misalnya begitu ya itu ramalan kosong orang menunggu-nunggu tahunnya tahun berapa gak usah bacakan hari tanggal cukup tahun ya itu kalau memang dia hanya meramal harinya saya juga bisa jadi nabi ya oke sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi nama ku padahal aku tidak mengutus mereka dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang jadi ciri-ciri nabi palsu berikutnya dia mati oleh perang ya peperangan dan kelaparan dia memang suka berperang maka dia akan mati oleh perang dan kelaparan oke itu ciri-ciri nabi palsu yang sering kita jumpai di Yeremia 14 kemudian yang berikutnya adalah Yeremia 23 di Yeremia 23 ini lebih banyak lagi mengenai ciri-ciri nabi palsu ya dijelaskan begini sebentar ya dibilang begini langsung ini sebab ayat 15 Yeremia 23 ayat 15 sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun sebab dari para nabi Jerusalem telah meluas kevasikan ke seluruh negeri beginilah firman Tuhan semesta alam janganlah dengarkan perkataan nabi para nabi yang berbuat kepada kamu mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu harapan itu contoh dia menjanjikan sorga menjanjikan sorga seperti tempat bordil pelacuran ya itu harapan kosong ya mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu karena di sorga tidak ada kawin-mawin dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri jadi dia bilang penglihatan padahal itu rekaan hatinya bukanlah berdasarkan firman Tuhan bukan apa yang datang dari mulut Tuhan katanya mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan kamu akan selamat ya jadi tidak menimpa tidak menimpa padahal dia sudah memodongi orang inilah ajaran Nabi palsu sebab siapa yang hadir dalam Dewa Musyarat Tuhan yang memperhatikan dan mendengar firmannya siapa yang memperhatikan firmannya dan mendengarnya dan lain sebagainya banyak ini di Yeremia 14 itu hanya dua ayat saya ambil Yeremia 23 ini banyak sekali ciri-ciri Nabi palsu ya nanti kita akan gali siapa sebenarnya Nabi palsu yang dimaksudkan di sini ya mohon maaf ini hanya diskusi kalian jangan marah tidak usah tersinggung karena ini hanya diskusi debat lintas agama ya apapun yang kami sampaikan memang pahit tapi kita harus bisa menerima terima kasih siap nah udah gatel saya ini udah gatel saya bahas Nabi palsu ini aduh udah tiga kali aku kalah tat aduh gak melawan aku tat kalian pernah menang Bang Ruh malam ini iya betul betul siap pencet baik jangan di ulti dulu Bapak Ibu semuanya ya baik ya terkait dari penjelasan Bang Rudy jika kita menelaah ya menelaah atau menelisik tentang kisah Nabi palsu maka kita akan melihat bagaimana penjabaran dari tokoh kekristenan siapa itu tokoh kekristenan tokoh utama di kristen itu adalah Yesus ya adalah Yesus jadi mari kita lihat Nabi palsu itu menurut Yesus apa kata Yesus coba Yesus itu sudah beberapa kali memperingatkan kepada murid-muridnya contoh ya contoh di Lukas 12 hati-hati dengan orang parisi kata Yesus karena orang parisi ini munafik ya dimana dalilnya baik Bapak Ibu semuanya saya tampilkan dulu kepada Anda ya nanti dikira saya berasumsi gitu ya baik nah mari kita baca dulu sebuah dalil yang dikatakan oleh Yesus ya apa yang dikatakan Yesus nih ya dia mewanti-wanti murid-muridnya waspadalah terhadap ragi yaitu kemunapikan orang parisi ya ini peringatan dari Yesus ya peringatan dari Yesus adalah pertama kiri yang perlu dihindari itu orang parisi nah kalau kita lihat Nabi palsu dari parisi ini ada kisahnya dimana kisahnya ketika Paulus mengaku orang parisi apa kata Paulus nih hai saudara-saudaraku kata Paulus aku adalah orang parisi kia jadi ya menurut Yesus pertama untuk menjauhi orang parisi karena orang parisi ini munafik nah orang munafik ini perlu dijauhi ternyata Paulus mengaku orang parisi jadi kiri pertama sudah ada pada Paulus ya sudah ada pada Paulus kiri yang kedua kiri yang kedua kata Yesus Kristus gimana coba kalau kita buka ya ke dalam Matius tuh ini Bapak Ibu semuanya saya tampilkan saja kepada Anda nanti saya dikira dikira berasumsi ya apa yang dikatakan oleh Yesus kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus terkait masalah Nabi palsu Nabi palsu itu kata Yesus dia mengaku memakai namanya dan mengatakan dia bertemu Mesias ya itu salah satu dari ciri Nabi palsu nih kata Yesus seperti apa ya kata Yesus ya coba lihat dulu pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu ya lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya sebab Mesias Mesias palsu dan Nabi Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengabarkan akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat mukjizat jadi ciri-ciri Nabi palsu itu dia pernah mengaku bertemu dengan Mesias ya itu ciri-cirinya ya apakah yang bertemu dengan Mesias mari kita lihat lagi ini apa pengakuan dari Paulus apa pengakuan dari Paulus ya pengakuan dari Paulus dia ketemu Mesias di dalam kisah para Rasul 9 ketika nih ketika Paulus ke Damsik ya ini apa nih kata Paulus kata Paulus apa aku saulus mengapa engkau menganiaya aku jadi disini Paulus mengaku bertemu dengan Mesias jedor jadi dua ciri sudah mengarah kepada Paulus ciri yang ketiga kata Yesus Nabi palsu itu di dalam bilik apa itu bilik yaitu penjara siapa yang pernah masuk penjara yaitu Paulus ya nah nanti saya akan tampilkan data Paulus pernah masuk penjara cuma saya mau bertanya kepada Bang Rudy dulu ya bertanya dulu kepada Bang Rudy Bang Rudy kalau Anda menjelaskan seperti itu tadi Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Nabi palsu sejak kapan ya sejak kapan Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus jawab oke judul kita malam ini aduh habis aku ditokoi syusat ini judul kita malam ini adalah Nabi palsu bukan rasul palsu ya kalau bicara rasul palsu baru kita menjurus kepada rasul Paulus tapi kalau berbicara Nabi palsu Paulus itu bukannya Nabi pahami dulu jadi itu kita skip saya tidak akan menjawab apapun ucapanmu karena Paulus bukan Nabi kita sekarang bicara Nabi palsu oke sekarang saya ambil dari Bible yang saya bacakan tadi saya memulainya dari Yeremia 14 Yeremia 14 itu sudah jelas mengatakan apa tadi tunggu kubukakan Yeremia 14 Yeremia 14 mengatakan begini jawab Tuhan kepadaku para Nabi itu bernubuat palsu demi namaku jadi Muhammad itu bernubuat demi nama Allah padahal Allah itu bukanlah Tuhan orang Yahudi bukanlah Allah Abraham Allah Allah Ya'kub Allah itu adalah Allah Ibrahim Allah Ismail Allah Ishak Allah Ya'kub berbeda dengan Allah orang Yahudi aku adalah Allah Abraham Allah Ishak Ya'kub Ismail tidak masuk di dalamnya dia tidak akan mungkin hidup di tengah-tengah umat Ismail karena di kejadian 17 ayat 18 juga dikatakan begitu Abraham meminta ah sekiranya engkau berkenan memperkenankan Ismail hidup di hadapanmu ayat 18 dikatakan apa tidak katanya ya kejadian 17 sorry kejadian 17 ayat 18 19 ayat 19 tidak kata Tuhan jadi Nabi palsu itu selalu menyamar dia menyamar jadi apa menyamar menjadi Nabi-Nabinya Jahudi itu ciri Nabi palsu padahal Jahudi tidak mengenal Nabi di luar daripada Jahudi apa dibilang lagi ini aku tidak mengutus mereka kalau kita lihat Muhammad tidak pernah diutus Allah itu karena yang didubuatkan oleh Isa adalah Ahmad bukan Muhammad akan datang seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad itu terdapat di surah 61 ayat 6 bagaimana Ahmad bisa menjadi Muhammad padahal Nabi Isa mengatakan itu terdapat di kitab-kitab terdahulu artinya apakah Nabi Isa tidak bisa bahasa Ibrani sehingga Ahmad itu berubah jadi Muhammadin kalau kalian klaim-klaim Ahmad ya Ahmad paham ya kemudian lagi tidak memerintah mereka untuk tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka Muhammad itu Allah tidak pernah berfirman kepadanya dari Al-Quran tidak ada itu karena Al-Quran itu dibawa oleh Jibril ditaruh di dalam hatinya maka muncullah namanya kitab karangan manusia yakni hadis di hadis dikatakan peristiwa Israt dan Misrat itu dimana Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha dan berbicara kepada Allah tapi di dalam hadis itu di akhir dibilang bangun-bangun ternyata tidur dan peristiwa Israt Misrat itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena disitu Nabi Muhammad melihat ke bawah tapi orang yang dibawa tidak melihat dia terbalik loh jadi ini kalau perlu kalian perhatikan bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad yang benar adalah Malaikat Jibril menyampaikan firman dari lauf mafuz itu ditaruh di dalam hatinya makanya di dalam Quran tidak pernah kita dengar orang Islam mengatakan Allah itu bukan mahluk mereka mengatakan Allah bukan mahluk maka kalau sampai Allah berbicara kepada Muhammad artinya dia mahluk kan itu yang dihindari orang Islam oke mereka menubatkan kepadamu penglihatan bohong penglihatan bohong nubat apa yang disampaikan oleh Muhammad mujizat apa membela bulan pernah enggak dalam cetantan sejarah dunia ada bulan satu tiba-tiba terbelah menjadi dua begini itu enggak akan pernah ada jadi itu bohong penglihatan bohong enggak ada bulan bisa dibelah oleh siapapun dan dia juga melihat bahwa di dalam surga katanya ada nanti bidadari ada yang bilang 72 ada yang bilang 20 ribu macam itu penglihatan bohong tidak ada di dalam surga itu orang kawin-mawin dan jumlah bidadarinya enggak ada tapi kalau bidadari ada tapi 72 enggak ada ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri ramalan kosong juga bahwa kiamat hari jumat itu kosong ya terima kasih ayo kawan-kawan kalah kita 800 orang yang nonton gas 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 pencet tar belum muncul ini kawan-kawan semuanya jadi Rudy tidak mau menjawab dan tidak ada dalil untuk menjawab gitu ya karena pertanyaan saya dimana Tuhannya Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus enggak ada jawabannya oh saya tidak mempermasalahkan Paulus kata Rudy Yohanes kan kayak gitu lah saya pun bisa kau bawa itu Bang Rudy kitabnya Yahudi sedangkan saya disini ya berbicara dengan Kristen bukan Yahudi bisa saja saya tidak menanggapi apa yang Anda katakan gitu kan kayak gitu ya jadi seperti itu Bang Rudy jangan tengkosong nyaring bunyinya kalau kita ya kalau kita ingin berdiskusi apa yang saya sawi silahkan Anda bantah menurut Anda Paulus itu bukan Nabi tapi dia Rasul eh bagi kami Rasul itu udah pasti Nabi ya kalau seorang Nabi belum tentu Rasul kayak gitu di tempat umat Islam ya jadi kalau kau bawa kitab Yahudi ya saya juga tidak akan menjawab gitu karena itu kitab Yahudi bukan kitab Kristen kalau kita bahas tentang masalah Nabi palsu guru palsu maka kita lihat dari kekristenan seperti apa memandangnya tokoh utamanya siapa yaitu Yesus ngapain ente bawa kitab Yahudi bukan kitab kamu gitu loh nah terkait tentang permasalahan sedikit ya sedikit framingnya akan saya jawab Nabi Muhammad itu bukan utusan dari Bani Israel Tuhannya Nabi Musa eh kalau kita merujuk ya ketoha 14 itu Tuhannya Nabi Musa ya langsung berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam terus apakah Nabi Muhammad ini bertuhan kepada Tuhannya Abraham Ishaq dan Yaakub Tuh coba buka Kur'an Kur'an Surah Al-Baqarah ayat 133 Jadi ada pirmannya 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 dari Tuhan Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad lah ini mana pirmannya Tuhan Nabi Musa kepada Paulus coba coba jawab ya coba jawab mana pirmannya Tuhan Nabi Musa kepada Paulus tadi saya menjabarkan menjabarkan kepada Bang Rudy Yohanes dia memakai kitab perjanjian lama tapi tidak pede dengan kitab Kristen sendiri yaitu kitab perjanjian baru kalau kita mau bahas tentang masalah Nabi palsu guru palsu coba dipandang menurut Kristen kalau menurut perjanjian lama siapa itu Nabi palsu penjabaran dari Bang Rudy Nabi palsu itu Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepadanya baik maka dari itu saya tanyakan ya saya tanyakan langsung pernah ke Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus bakal macet Bang Rudy gak bakalan ditemukan satupun kalau ada tunjukkan datanya jangan pakai asumsi gitu nah ketika saya menunjukkan bahwa firmannya Tuhan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad disampaikan oleh Nabi Muhammad ada dalilnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 133 Toha ayat 14 sekarang coba dimana coba dimana Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus coba kau jawab dulu itu ya pakai data gitu kenapa kau gak pede bawa perjanjian baru kenapa harus perjanjian lama pada di perjanjian baru ini ya sangat penting pandangan Yesus itu sendiri terhadap Nabi Nabi palsu atau guru-guru palsu ya sudah kalau menurut Bang Rudy ya Bang Rudy mengatakan oh Paulus itu bukan Nabi baik saya akan bahas guru-guru palsu kalau begitu nah guru-guru palsu ada di perjanjian baru yang mengarah kepada Paulus eh Paulus bukan Nabi tapi dia Rasul eh betul ya betul menurut Kristen tapi kalau menurut pandangan Islam Rasul itu sudah jelas Nabi dan Nabi belum itu Rasul dan tolong dijawab dimana Tuhan Nabi Musa berfirman kepada Paulus silahkan oke tat kalau lagi aku melawan sama sekali PK nya oke gak apa-apa oke terima kasih Ustadz Wafi kalau kamu bicara Rasul Paulus besok kita buat tat dua hari lagi khusus Rasul itu baru tepat sekarang kita bicara Nabi loh tat oh di kami Nabi itu adalah Rasul Rasul adalah Nabi di kami Rasul itu itu murid Yesus bukan Nabi ini adalah kekeliruan tat ya bagaimana kau mengatakan murid Yesus itu menjadi Nabi jadi lucu ya ini harus kau perhatikan ya tat yang mengutus Rasul itu adalah Yesus ada gak Muhammad diutus Yesus kan gak ada mana ada Rasul zaman dahulu itu kan karangan kau aja itu tat arti Rasul itu apa sih arti Nabi itu apa sih itu harus kau pahami dulu ya wah Nabi itu membawa Rasul membawa risalah pengajaran oh Nabi gak bawa risalah tapi dia mendengar firman dari Tuhan waduh waduh jadi jangan campur adukkan tat Nabi dengan Rasul di dalam ajaran Kristen kalau kau mau mencari Nabi palsu cari dulu di dalam kekristianan siapa Nabi palsu tapi kalau menurut Bible tat ya dan menurut Al-Quran juga tat Nabi palsu itu pasti punya dosa kok baca surah 48 ayat 2 Muhammad itu punya dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang pahami dulu itu firman Tuhan Nabi Isa Isa itu punya dosa gak gak ada Nabi Isa Rasul apa Nabi kalian juga akan bingung belum ada kuliah disitu Rasul Isa saya baca-baca Al-Quran tidak saya temukan Rasul Isa dan kalian juga mengucapkan dua kalimat syahadat bukan atas Rasul tapi Nabi pahami dulu baru kita bisa berdiskusi dengan baik dan benar sekarang kau meminta dari perjanjian baru oke aku ambil 2 Petrus 2 ayat 1 bicara begini sebagaimana Nabi Nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinataan atas diri mereka apakah ini bertentangan dengan Yeremia enggak bertentangan adalah satu kekeliruan kau membatasi kami untuk mengambil dari perjanjian lama karena kami mengakui perjanjian lama itu adalah kitab suci kami juga jadi enggak bisa kau mengatakan wah ini enggak kau sudah mengambil ini enggak bisa begitu itu ada di dalam kitab suci kami jadi saya bisa menggunakan itu sebagai dalil untuk kau tat ya jadi jelas disitu dikatakan Nabi-Nabi palsu itu tampil di tengah-tengah umat Allah dia tampil di tengah-tengah umat Allah makanya kau baca Quranmu karena Nabi Muhammad itu berada di bangsa Israel bangsa Yahudi ya tetapi membinasakan makanya tadi di Yeremia dikatakan apa dia memberitakan kebohongan-kebohongan penglihatan bohong kalau memang ada bidadari tat mengapa di zaman Musa Tuhan tidak pernah berbicara tentang bidadari cobalah kau jelaskan ada enggak Allah SWT berfirman kepada Musa mengenai bidadari berfirman kepada Isalah yang paling dekat dengan Muhammad ada enggak berfirman tentang bidadari kepada Nabi Isa kenapa hanya kepada Muhammad saja ada mengenai bidadari dan ada mengenai masalah-masalah seksual kamu bisa menikahi siapapun kepada Isa ada enggak perintah kepada Isa bisa menikahi siapapun seperti Al-Azab 50-53 itu saya belum temukan Isa diizinkan menikahi siapapun enggak ada itu tak jadi jangan kau salah-salah gunakan tak kalimat-kalimat yang ada dan dibilang apa mereka membuat penglihatan penglihatan bohong mana pernah Nabi Musa berbicara kepada Muhammad enggak ada itu karena dia sendiri mengatakan di satu tawarik 26 Allah bangsa-bangsa adalah berhala tidak akan mungkin dia mau berfirman kepada orang yang bukan Israel orang yang bukan Yahudi itu logika berpikirnya taat ya terima kasih siap bentar bentar ya bentar waktu saya ini waktu saya nggak bisa diturun Bang Rudy aneh-aneh oke tunggu 6.000 di tempat saya oke Bang Rudy ini sudah kecebur ke dalam mulut buaya sendiri padahal saya sudah siapkan 2 Petrus 2 nomor 1 itu malah itu yang mau saya tanyakan coba kita lihat dulu ya dan ini pertanyaan kita kepada Bang Rudy ya bapak-bapak ibu semua teman-teman 2 Petrus 2 nomor 1 dan disini pertanyaan kita ya disini mari kita baca sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula diantara kamu ya demikian pula diantara kamu pertanyaan kita pertanyaan kita kepada Bang Rudy ya siapa nabi palsu yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus karena disini dikatakan demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan pertanyaan kita dengan Bang Rudy ya siapa nabi palsu yang datang ke tengah-tengah muridnya Yesus karena Petrus ini murid Yesus ya siapa nabi palsu yang datang diantara murid-murid Yesus tolong digawab ya karena menurut Yesus ya menurut Yesus nabi palsu itu pertama seperti yang saya jelaskan ya guru palsu itu dia orang Parisi nah tuh terus pernah mengatakan dia bertemu dengan Mesias nah ya nah itu menurut Yesus ya bukan menurut saya data berdasarkan Bible gitu ya nah jadi kita tanyakan siapa nabi palsu yang datang diantara murid-murid Yesus tolong itu dijawab karena kalau saya menampilkan data kepada anda nih bang Rudy kata bang Rudy nabi palsu itu jangan dipercaya betul nabi palsu itu jangan dipercaya kata Yesus kalau ada yang mengaku melihat Mesias ada disini melihat Mesias ada disana jangan kamu percaya kata Yesus kalau ada yang ngaku mengatakan ketemu dengan Mesias karena itu adalah nabi palsu menurut Yesus itu sendiri dan nabi palsu ini kata Yesus ya camkan nih kata Yesus camkan aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu kata Yesus jadi apabila orang berkata kepadamu ya lihat iya ada di padang gurung siapa yang di padang gurung yang ngaku ngaku ketemu Mesias siapa yang di padang gurung ngaku ketemu Mesias janganlah kamu pergi ke sitau kata Yesus ya dan atau lihat iya ada di dalam bilik bilik itu apa penjara siapa yang pernah masuk penjara jadi kata Yesus apabila dia di gurung ngaku ngaku ketemu Mesias dan dia di dalam penjara di dalam bilik jangan kamu percaya ajedor ya siapa yang di dalam bilik menurut Yesus yang datang diantara murid-murid Yesus jawab pertama cirinya dia pernah ngaku melihat Mesias terus melihat Mesias di padang gurun dan dia pernah masuk penjara menurut dan menurut Petrus ya menurut Petrus sesuai dengan tulisan Petrus Nabi palsu atau guru palsu itu akan datang ke tengah-tengah murid Yesus diantara kamu itu di tengah-tengah Petrus ya kita tanyakan kepada Bang Rudy siapa Nabi palsu atau guru palsu yang datang diantara Petrus diantara murid-murid Yesus makanya saya mau bawa ini teman-teman bapak ibu semuanya mau saya tanyakan eh malah Bang Rudy yang bawa ternyata Bang Rudy sudah mau masuk sendiri ke dalam mulut buaya dan tolong dijawab pakai data silahkan silahkan pencet Bang Rudy oke siap terima kasih oke tat disini hujan ya kalau nanti tiba-tiba keluar itu karena hujan oke 2 Petrus 2 tat saya tidak akan pernah masuk perangkapmu tat dijelaskan di 2 Petrus 2 sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu dahulu itu artinya sudah lampau Nabi-Nabi palsu banyak tat ya ini pengikut si Baal itu terdapat dimana 1 Raja-Raja 18 ketika ayat 20 sampai 40 ketika Nabi Elia bertanding dengan 450 Nabi-Nabi Baal Nabi-Nabi palsu ya apakah batu itu bisa berbicara nggak bisa apa yang di ucapkan Elia pada saat itu percis apa yang terjadi zaman saat ini Elia mengatakan apa panggil lebih keras lagi mungkin dia tidur mungkin dia tuli adik itu ya tunggu dulu ini disuruh aku verifikasi lagi nih apa hal ini ya nah kemudian loh kok apa ini nggak tepat sabar dulu tat ini tak apa-apa sabar ya oke verifikasi selesai ya tampil di tengah-tengah umat Allah ya demikian pula diantara kamu ada guru-guru palsu guru-guru itu pengajar tat ya pengajar-pengajar palsu itu hanya ada di mana nanti kita jelaskan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka mereka menyangkal tat saya langsung lompat ke ayat 4 dikatakan begini sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malekat-malekat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman ciri nabi palsu itu tad mendapat wahyu di dalam goa karena di dalam goa itu adalah malekat pendosa atau iblis atau setan hantu belau dan segala-galanya macamnya itu Alkitab menjelaskan siapa yang menerima wahyu di dalam goa sedalam catatan sejarah manusia hanya Muhammad lah yang menerima wahyu di dalam goa dan bertemu dengan malekat di dalam goa ayat ini dengan jelas mengatakan malekat-malekat yang berbuat dosa itu disimpan di dalam goa makanya apa dikatakan 1 Galatia 1.8 apabila ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan maka terkutuk lah dia kenapa terkutuk karena Injil yang diberitakan itu dari dalam goa bagaimana Injil yang dari dalam goa itu sudah dibilang di ayat 1 mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka mereka menyangkal ibadah Muhammad pun lucu bertahanut bertapa di dalam goa mana ada ibadah para nabi bertapa menyendiri nabi apa yang melakukan ibadah seperti ini coba carikan saya mulai dari Adam sampai Nabi Isa kemudian kamu mengatakan Rasul Paulus di dalam bilik dan dari gurun sejak kapan Paulus dari gurun coba dulu aku tanya dulu di dalam bilik bilik itu artinya apa kamar penjara itu bukan bilik bilik itu kamar paham gak kau tanya jadi nabi palsu itu dia berada di dalam bilik semoga kau paham tat kemudian mesias artinya apa yang dipilih Ahmad artinya apa karena hampir mirip yang diurapi apa bedanya tat coba cari asal kata Ahmad dan mesias itu apa bedanya itu harus kau pahami dulu tat ya jadi kenapa Alkitab mengatakan di padang gurun karena nabi nabi setelah Yesus hanya dari padang gurun gak ada nabi yang lain selain dari padang gurun yakni Muhammad ada gak nabi lain setelah Yesus yang bukan berasal dari padang gurun gak ada tat hanya dia makanya dikatakan dia ada di gurun kenapa di gurun karena di matius 4 dijelaskan Yesus bertemu dengan iblis di gurun iblis itu juga ada di gurun anak buahnya di goa-goa cocok dia berasal dari gurun dia menerima wahyu di goa-goa sekarang kita bicara fakta aja ada gak aleswana ta'ala mengajarkan ibadah bertahanut tidak ada ketika dia mengajarkan kepada ibrahim bukan bertahanut tapi sholat pahami dulu titan ya terima kasih tunggu tunggu waktu saya ya bapak ibu semuanya oke ya jawaban bang rudy sudah ngaco dan berantakan saya tidak ada mengetahkan ya dari saya pribadi tidak pernah mengatakan nabi atau guru palsu itu dari gurun tetapi menurut yesus dia ada di padang gurun ketika itu di padang gurun ngaku-ngaku lihat mesias coba kau baca tuh ya baca matius 24 tuh ya coba saya tunjukkan saja kepada anda ya hehehe deh 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 ya coba coba ini menurut yesus loh bukan menurut saya ya kata yesus ya nih nih kata yesus ya pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu ya lihat mesias ada disini atau mesias ada disana jangan kamu percaya sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjijat dan mukjijat mukjijat sehingganya sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ya nih kata yesus ya kata yesus camkan kata yesus nih camkan camkan aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu nih kata yesus kepadamu jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun dan jangan kamu pergi atau atau lihat dia di dalam bilik ya jadi yang aku melihat mesias di padang gurun siapa ia ada di padang gurun satu-satunya adalah paulus karena paulus di kisah para sel 9 dia pernah ke damsik damsik apakah saat itu kayak hutan kagak damsik itu padang gurun dan disini ya paulus ngaku lihat mesias ngaku ketemu yesus jadi menurut yesus orang seperti ini adalah nabi palsu atau guru palsu karena dia akan mengaku melihat mesias di padang gurun satu-satunya yang mengaku melihat mesias di padang gurun adalah paulus dan satu lagi kirinya kata yesus apa nih kata yesus dia itu di dalam bilik ya nih bilik nih bapak ibu semuanya bilik bilik apa ini bilik mari kita klik ya apa itu bilik nih bilik nah nih nih bilik nih bilik bilik kamar pribadi kamar pribadi kamar dalam disini ada beberapa kosa kata bilik nih yang dipakai oleh LAI jadi bilik itu pertama dia berbentuk kamar bukan berbentuk buah ya itu yang pertama tuh bilik ya terus disini dalam bahasa kitab LAI sendiri ya dalam kitab LAI sendiri bilik itu apa bilik itu apa kamar yang bersekat bukan di dalam buah ya jadi kiri-kiri yang dikatakan Yesus pengajar dan Nabi palsu itu ya dia pernah melihat mengaku melihat Mesias di padang gurun dan dia di dalam bilik apakah Nabi Muhammad pernah pernah mengaku bertemu dengan Mesias oh no no Nabi Muhammad tidak pernah mengaku melihat Mesias tak ada tak ada Nabi Muhammad mengaku melihat Mesias tak ada terus ya tidak ada juga Tuhannya Nabi Musa mengatakan Nabi palsu dari Arab enggak ada enggak ada tapi ketika saya bertanya satu hal saja kepada Bang Rudi ya dimana Tuhannya Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus coba tadi tidak dijawab tentang masalah itu nah jadi Bang Rudi ya Bang Rudi tentang masalah 2 Petrus 2 tadi tidak dijawab juga siap guru palsu yang ada datang kepada murid muridnya Yesus sudah dicontohkan di zaman dulu sudah ada Nabi-Nabi atau guru-guru palsu zaman dulu nah di antara Petrus itu siapa Nabi palsu atau guru-guru palsu yang mendatangi yang mendatangi murid-muridnya Yesus jawab jawab ya silahkan dipencet oke terima kasih tat aku heran melihatmu tat sejak kapan bilik itu jadi penjara kau bilang tempat pribadi penjara itu bukan tempat pribadi tat dan sejak kapan paulus berasal dari gurun pasir dia berada di gurun berasal dari gurun gurun itu hanya ada di dataran arab gak pernah itu dia berasal dari mana dari jerusalem dari orang sorry dari apa alah lupa kone tarsus gimana sih kau ini tat dia orang yahudi tulen orang farisi sudah kau baca juga jadi tat jangan kau menimpakan kepada paulus yang hanya rasul dia bukan nabi yang nabi itu dari gurun hanya muhammad gak ada yang lain hanya muhammad adalah satu-satunya nabi yang berasal dari gurun pasir dan kaabah itu adalah bentuk bilik itu biar kau tahu tat ya kalau kau sudah tahu itu baru kita bicara yang lain tat ya nah kemudian bagaimana lagi ciri nabi palsu ku baca 2 petrus 2 itu tat biar toko tat ayat 2 nya lagi kulanjutkan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu apa bedanya yesus dengan muhammad yesus tidak pernah mengumbar nafsu tapi muhammad kau bacanya surah al-hazab itu ayat 50 53 itu semua bicara nafsu dimana dia dia bisa menikahi siapa saja tanpa perlu menyeleksi ini semua bisa asal perempuan budak-budak juga kalau yesus tak ada bicara nafsu paulus pun tak ada bicara nafsu tat dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat dan karena mereka jalan kebenaran dihujat tat sejak jalan jalan ke sorga itu harus kalau orang tidak menikah tidak mau dimadu maka dia tidak akan mencum warnginya sorga jadi terhujat jalan ke sorga masa jalan ke sorga bagi perempuan harus mengizinkan suaminya untuk menikah kayak maaf ya kayak hewan lebih dari satu jantan betinanya banyak kan itu menjadi jalan kebenaran akan dihujat kemudian dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan apa dengan cerita-cerita isapan jempol belaka israt misrat itu cerita isapan jempol belaka kau buka hadisnya itu Nabi Muhammad mengatakan apa aku melihat si pulan berjalan di padang pasir sementara si pulan tidak ada mengatakan oh iya aku melihat Muhammad di atas tidak ada dia saja yang satu arah mana bisa orang keluar angkasa tanpa oksigen yang benar saja yang bagaimana orang bisa terus kau bilang dia tidak pernah bertemu mesias kau baca baik-baik lah hadis itu di langit kedua dia bertemu Isa Isa itu adalah al-Maseh itulah yang dikatakan sama kalian itu al-Maseh atau mesias dia bahkan sholat di Baitul Maqdis Masjid Aqsa dengan seluruh para nabi itu kan Isa penjempol belaka bagaimana dia bisa sholat di sana mereka semua sudah mati apakah yang datang rohnya hantunya dia bikin juga di langit ke satu ada ada Adam ya bagaimana Adam bisa di sana dia sudah mati di langit kedua ada Yahya dan Isa bagaimana Isa ada di sana dengan Yahya Isa belum mati Yahya sudah mati kan Isa penjempol belaka itu sementara di dalam Islam tidak mengenal yang namanya kebangkitan sampai hari ini orang Islam tidak mengenal kebangkitan karena belum ada yang bangkit tapi tiba-tiba di langit ke satu kedua yang sudah mati semua bangkit jalannya dari mana Isa penjempol belaka itu kau bukalah di dalam Al-Quran mana yang mengatakan bahwa sudah ada orang yang bangkit dari kematian gak ada kalau sudah ada maka berakhir semuanya kan Iblis ditangguhkan sampai orang dibangkitkan tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kemenyiasaan tidak tertunda makanya di Wahyu dikatakan apa Nabi Palsu itu akan dimasukkan ke neraka belerang bersama dengan Iblis cocok gak kira-kira dari mana kita bisa mengatakan Iblis itu loh kan dia dari goa-goa dia mendapat Wahyu di goa-goa dikatakan ada malaikat pendosa dan di Padang Gurun ada Iblis Matius Sampat kan cocok gak ada yang bisa kita sangkal lagi itu silahkan tapi kalah terus aku Bapak pahit ini menang PK terus ya Ustadz ya 6.000 yang nonton kau ya Tad mak ngeri kali Tad disini hujan deras sekali jadi kau lagi habis ini habis itu aku baru penutup kita ya oke oke iya silahkan Tad baik ini waktunya Bang Rudy pencet dulu Bang Rudy oke baik Bapak Ibu semuanya saudara-saudariku dari tadi saya tidak ada mengatakan ya bukan dari saya Nabi itu berasal bukan berasal kata Yesus itu bukan berasal ya Bang Rudy coba kau baca kitabmu di Matius itu kata Yesus ya guru palsu atau Nabi palsu itu ia di Padang Gurun bukan berasal dari Guru orang bukan ya Bang Rudy tapi ia ada di Padang Gurun dan mengaku di Padang Gurun itu melihat Mesias nah kayak gitu lalu kau framing kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Isa di langit bukan di Padang Gurun macam mana pula kau coba siapa yang mengaku ketemu Mesias di Padang Gurun coba coba sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kalau Nabi Muhammad katanya di dalam bilik kabah itu bilik eh Nabi Muhammad kagak tinggal di kabah ya jadi Nabi Muhammad itu kagak tinggal di kabah coba kalau kita lihat kosa kata bilik ya bilik saya bukan saja kosa kata bilik menurut bahasa Indonesia apa sih bilik itu baik Bapak Ibu semuanya dan Bang Rudy Yohanes ya Bang Rudy Yohanes ini pembahasan menarik ini ya apa itu bilik menurut bahasa Indonesia ya ya nih 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 bilik Bang Rudy nih bilik mempunyai banyak ruang kecil yang bersekat ya banyak ruang kecil yang bersekat ya satu-satunya Bang Rudy banyak sekat itu adalah penjara ya nah apakah pernah Paulus ini masuk penjara nah nih ya nih Bapak Ibu semuanya nih lihat aja nih Paulus dan Silas di pendara ya jadi Paulus pernah masuk bilik yang bersekat banyak gitu kalau 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 gua gak cocok gak cocok Bang Rudy kalau gua kenapa karena gua itu bukan bilik ya gua itu kagak ada sekat yang banyak kagak ada kalau gua nih apa ini ngadap nih bentar ya bentar Bapak Ibu semuanya suara saya aman kan ya jadi gua itu bukan bilik kagak ada sekat yang banyak itu kalau gua nah yang pernah masuk bilik sekatnya banyak itu satunya satu-satunya Paulus jadi genap sudah apa yang dikatakan oleh Yesus guru-guru palsu itu dia pernah mengatakan melihat Mesias di padang gurun itu ya nabi palsu dan guru palsu ya menurut Yesus itu sendiri dan menurut Yesus guru palsu itu berasal dari Parisi ternyata Paulus dari Parisi dan guru palsu itu pernah masuk bilik ternyata Paulus pernah masuk bilik dan menurut Petrus guru palsu atau nabi palsu itu dia datang di antara murid-muridnya Yesus kalau nabi Muhammad jauh zamannya ya sejaman nabi Muhammad itu dengan murid-muridnya Yesus tidak sejaman tapi nabi palsu atau guru palsu itu datang ketengah murid-muridnya Yesus siapa lagi kalau bukan Paulus dan makanya saya konfirmasi saya verifikasi dengan pertanyaan pernahkah Tuhan nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus sampai saat ini tidak ada jawabannya ketika kita menanyakan siapa yang dimaksud Yesus siapa yang dimaksud Petrus dari tadi kita tidak ada menemukan sebuah nama dari jawaban Bang Rudy sendiri ya gak ada semua sekali itu coba sebuah nama ya nabi atau guru palsu yang datang di antara murid-murid Yesus ya nabi atau guru palsu yang dia di Padanggurun mengaku melihat Mesias dan nabi atau guru palsu yang ada di dalam bilik ya menurut Yesus itu sendiri coba sebutkan namanya siapa silahkan itu kenapa ya sebentar aku tanya ayat yang kau bilang itu Mesias di Mesias di Padanggurun itu di apa ayat berapa Matius 24 Matius 24 ayat 24 nih Matius 24 bentar Matius 24 dari 23 dari 23 sampai 28 oke udah oke aku jelaskannya pencet dulu pencet siap oke silahkan tak saya heran melihat kau banyak yang kau tambah tambah tidak ada dikatakan melihat Mesias itu di Padanggurun tidak ada ayat 23 pada waktu itu jika orang berkata kepadamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya makanya dibilang lihat ada Mesias di langit kedua kami tidak percaya itu hanya Muhammad yang bertemu Mesias di langit kedua bertemu Mesias di apa namanya itu di Masjid Asksa sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi 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 palsu akan muncul mereka akan menandakan tanda-tanda yang dasar mujizat-mujizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakan terlebih darudu kepadamu jadi apabila orang berkata kepadamu lihat dia ada di Padanggurun kan dibilang lihat dia ada di Padanggurun malah pernah Rasul Paulus mengatakan lihat Mesias ada di Padanggurun tidak ada itu tak janganlah kamu pergi ke situ atau lihat dia ada di dalam bilik mana pernah Rasul Paulus mengatakan lihat dia ada di dalam bilik Mesias di dalam bilik bukan Paulus di dalam bilik baca ayatnya baik-baik tak jadi jadi apabila orang berkata kepadamu lihat dia ada di Padanggurun jangan kamu pergi ke situ atau lihat dia ada dalam bilik yang dimasukkan di dalam bilik ini adalah Rasul bukan Rasul Paulus tetapi Mesias itu ada di bilik gimana Janganlah kamu percaya paham ya jadi kau tidak bisa memahami kalimat jadi asal nyap-nyap kesannya terkesan hebat tapi nol isinya kosong jadi Nabi palsu itu sudah jelas dia pendosa pasti pendosa makanya kau baca surah 48 ayat 2 Muhammad itu punya dosa masa lalu dan yang akan datang kemudian dia mendapat wahyu dalam goa mana ada di dalam Al-Quran pun tidak ada satu orang Nabi yang mendapat wahyu dalam goa selain Muhammad tidak ada di dalam Al-Quran tidak seorang Nabi pun tidak mengenal Tuhannya selain Muhammad tidak kenal dia ikro itu dengan menyebut nama Tuhan dia tidak tahu siapa siapa nama Tuhannya semua Nabi yang didatangi Tuhan kayak Musa Musa belum pernah bertemu Tuhan kau bacalah surah 28 ayat 30 sampai 33 itu Musa menjawab ya Tuhan sementara Muhammad tidak menjawab kau pantangilah apa kau bacalah baik-baik itu Tuhan ya mana ada ibadah tahanut ibadah apa itu ada enggak Nabi Isa bertahanut sebagai bukti Muhammad itu penerus Isa kan regenerasi Nabi itu ada Tuhan coba kau pahami ada enggak di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu hanya membuat silsilah keturunan dari Ibrahim Ishak Yaakub dan Yusuf adalah keturunan para Nabi mana ada dibilang keturunan dari Ibrahim Ismail baru anaknya Ismail adalah para Nabi enggak ada itu pahami dulu itu yang benar itu Ahmad akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad bahwa Nabi Isa membenarkan kitab terdahulu memangnya Isa tidak bisa baca tulis bisa tak tak mungkin dia salah baca Ahmad kok jadi Muhammad dari mana jalannya dan Nabi itu hanya dibicarakan kepada orang-orang Israel tak enggak ada dibicarakan kepada orang Arab baca baik-baik ayat itu surah 616 kubukakan dulu sama kau biar paham kau membaca Al-Quranmu sendiri melihat ya surah 61 ayatnya ke-6 tidak ada dikatakan Nabi itu dari Arab enggak ada dan ingatlah ketika Isa yang berkata wahai Bani Israel jadi Nabi ini untuk Bani Israel sementara Muhammad bukan Nabi untuk Bani Israel sesungguhnya aku Tuhan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelaku yang namanya Ahmad tidak ada dibilang dia dari bangsa Arab tidak ada dibilang untuk orang lain ini kepada Bani Israel mana ada Nabi orang Israel berasal dari luar Israel enggak ada itu cari kalau bisa ya terima kasih jadi memang kita heran dan bertanya-tanya tentang si Yusuf PA ini yang saya perhatikan setiap malam itu dia selalu live TikTok menantang para apologetik atau orang-orang Kristen itu berdebat di sekitar topik kekristenan nah ini orang yang terlalu peda dengan kebodohannya menurut saya dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan tetapi berani mengangkat topik yang sangat fundamental substansial di dalam ajaran atau doktrin Kristen hanya karena berdasar pada pemahaman baru secuil yang mungkin dia baru saja baca kemarin atau mungkin dia dengar dari pemuka-pemuka agama lainnya dia berani mengangkat topik tersebut bahkan menjadi bahan perdebatan salah satunya dalam konteks ini tadi dalam perdebatan dengan Rudi Yohanes tadi beliau berani menuduh bahwa Paulus itu adalah Nabi palsu pertama memahami saja perbedaan antara Rasul dan Nabi si Yusuf ini tidak mampu itulah mengapa dia memahami jika seorang Paulus itu adalah seorang Nabi padahal Paulus bukanlah Nabi tetapi Paulus adalah seorang Rasul nah berikutnya bahwa sangat menarik bagaimana materi yang dipaparkan oleh Rudi Yohanes tadi khususnya dalam dalil-dalil yang mengidentifikasi atau ayat-ayat yang mengidentifikasi tentang bagaimana sesungguhnya yang disebut dengan Nabi palsu itu yang disampaikan Rudi Yohanes berdasarkan kitab irinnya tadi dan sangat jelas siri-siri dari Nabi palsu itu dan semuanya bersesuaian dengan Nabi atau orang yang menyebut diri Nabi itu satu-satunya dari Arab nah hal yang patut dipertanyakan berikutnya ialah bahwa bagaimana mungkin di abad 7 itu masih ada Nabi yang muncul padahal abad 2, 3 dan seterusnya itu dalam kesejarahan agama-agama di dunia ini orang sudah tidak mengenal Nabi atau dalam perspektif kekristianan Yesus itu adalah finalisasi kewahyuan dan finalisasi kenabian jadi artinya setelah Yesus Kristus tidak akan mungkin ada lagi Nabi itulah mengapa setelah Yesus memang kita tidak pernah lagi mengenal Nabi dalam agama manapun kecuali agama yang di sebelah ini yang memunculkan lagi Nabi justru pada abad ke-7 itu benar-benar menjadi pertanyaan dan Nabi yang dimunculkan ini pun berasal dari negara Arab dan bukan dari Bani Israel sementara semua Nabi yang kita kenal dalam agama Kristen itu pasti berasal dari Bani Israel pada abad 7 itu sudah ada jabatan pendeta itulah mengapa ada Waraka Bin Naufal yang juga menjadi guru atau tempat yang menyebut orang dirinya Nabi ini yaitu Nabi M mengkonsultasikan wahyu yang diterimanya katanya di gua itu kepada seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraka Bin Naufal sudah ada jabatan pendeta sehingga pertanyaan kritisnya bagaimana mungkin masih ada pewahyuan dan bagaimana mungkin masih ada Nabi di abad ke-7 yang notabene orang sudah mengenal jabatan bahkan jabatan pendeta benar-benar memalukan ini si Yusuf P.A. kemarin-kemarin Yusuf P.A. juga berani menyatakan sikap bahwa ia memiliki ratusan bahkan ribuan manuskrip ketika berdebat dengan anak Batak atau Rudy Simamora benar-benar memalukan ini si Yusuf P.A. ini hanya karena demi koin hanya karena demi mendapatkan uang dari TikTok si Yusuf P.A. ini rela berbohong di ruang publik rela mengumbar kebohongan dan klaim-klaim kosong hanya untuk menarik simpati dan menarik koin daripada penontonnya benar-benar memalukan tapi sekali lagi perdebatannya kita sudah saksikan dan karena itu silakan Bapak Ibu sesuatu sekalian menilai dan menyevaluasi sendiri yang pasti bahwa Nabi yang datang bukan dari Bani Israel dalam perspektif iman Kristen itu pasti Nabi palsu dan Nabi yang datang yang paling terakhir itu datang di abad ke-7 itu juga sudah pasti Nabi palsu saya Davi Segunda untuk diri sampai jumpa selamat menikmati